Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami, Hendy Sansan Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini kami akan ajak kalian jalan-jalan ke lereng Gunung Sumbing. Tepatnya di bagian yang masuk wilayah Kabupaten Magelang. Ketempat wisata yang enggak terlalu luas, namun banyak hal menyenangkan yang bisa kita lakukan di sini. Dan inilah dia. Silanjur Highland. Ya, silanjur Highland. Tempat wisata alam ini beralama di Dirisada Dapan, Mangli, Kecamatan Kaliyangkrik, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jika sudah sampai, silakan kalian parkir di sini dengan tarif Rp. 2.000 untuk sepeda motor dan Rp. 5.000 untuk mobil atau kendaraan roda empat. Nah, sekarang kita menuju ke spot utamanya. Di bagian bawah juga ada tempat parkir dengan tarif sama. Bedanya adalah, yang di bawah lebih dekat dengan akses masuknya. Silakan kalian pilih lebih nyaman di mana. Di samping tempat parkir, berdiri adat warung-warung yang menyediakan berbagai minuman dan makanan ringan. Bisa dirikmati untuk melepas bawah sejenak setelah perjalanan sambil menyaksikan keinginan Gunung Sumbing yang berada tepat di depan. Sebelum masuk, kita bayar tiketnya dulu ya. Dan inilah harganya. Rp. 10.000 untuk dewasa dan Rp. 5.000 untuk anak-anak berusia 3-6 tahun. Ini berarti anak-anak di bawah usia 3 tahun bebas masuk tanpa bayar tiket. Setelah masuk, kita akan menjumpai fasilitas-fasilitas apa saja yang ada di sini. Ada musola, toilet, dan warung tempat kita bisa pesan makan, camping ground, dan penginapan. Konsep tempat wisata ini sebenarnya sama dengan konsep wisata alam lainnya. Ia memadukan kuliner dan pemandangan alam. Namun tentu di masing-masing tempat, memiliki ciri dan keunikan masing-masing. Nah, di selancur ini, di sebagian besar tanahnya, tentu selain yang ditanami bunga ya, ditutup dengan rumput sintetis. Ini ide bagus sih menurut kami, karena selain lebih rapi dan cantik, jalannya juga nggak becek. Jadi, nggak bikin kotor dan sepatu kita tetap bersih. Nah, tahu sendiri kan, namanya berwisata di tempat alam. Gimana sih biasanya? Gimana sih biasanya? Gimana sih biasanya? Gimana sih biasanya? Inilah camping groundnya, lumayan kira-kira bisa menampung sekitar 30 tenda, kalian bisa bawa teda sendiri atau menyewa jika ingin camping disini. Nah tepat di atas camping ground itu ada 2 bangunan semi permanen yang disewakan jika kalian mau menginap disini tapi ugah camping, namun sayang sekali jumlahnya terbatas hanya ada 2 unit saja. Disi lanjur ini tempat paling favorit bagi pengunjung berada di puncak paling atas, disitu kita bisa duduk sambil ngobrol, makan dan minum, berfoto riah dan tentu saja menikmati view yang indah di atas ini. Beruntung ketika kami berkunjung ke sana, cuaca sedang tidak hujan walaupun tidak bisa dikatakan cerah juga. Kondisi terbaik adalah kita bisa melihat dengan jelas gunung subi yang terlihat dengan sangat dekat, dan jajaran gunung yang lain seperti gunung merapi, merbabu, andong, telomoyo di sisi bagian tenggara. Apalagi jika tepat waktu matahari terbit, duh pasti indah banget. Saat ini, pengelola juga sedang berusaha menambah fasilitas dan mengadakan perbaikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk semakin memenuhi kebutuhan seiring meningkat dan bertambahnya minat pengunjung. Dan karena tempat ini buka 24 jam, silahkan kalian maksimalkan eksplor kalian. Namun untuk operasional warungnya, hanya sampai malam, maksimal pukul 11. Konsep tempat wisata ini adalah wisata alam yang menawarkan sebuah tempat dengan landscape pemandangan mukau. Dan menawarkan bagi pengunjung, beberapa pilihan untuk dinikmati berdasarkan minat mereka. Jadi, bagi yang ingin merasakan lebih dekat dengan suasana alam, bisa camping atau menginap di tempat yang disewakan. Bagi yang senang berfoto, maka bisa memaksimalkan setiap sudut tempat ini untuk berfoto. Di sisi manapun, bisa menjadi tempat foto yang bagus dengan jaratan, cuaca sedang cerah ya. Juga bagi yang ingin segedar bersantai, duduk dan ngobrol, sambil menikmati minuman hangat dan snek sederhana yang ditawarkan, juga bisa banget. Karena setiap orang punya pilihan untuk refreshing ya kan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita akan melihat lebih dekat dan menuju ke terap paling atas, tempat favorit dan paling nyaman bagi pengunjung dan kami. Nah, di atas, pada bagian tengah, terdapat banyak meja lengkap dengan kursi, sangat nyaman untuk ngobrol sambil ngemil-ngemil. Di bagian pinggir terdapat dua meja panjang, yang jika kalian duduk di situ, bisa makan, menikmati pemandangan, dan menghirup sepuasnya udara dingin dan segar khas pegunungan, sambil memandang berbagai jenis tanaman pertanian yang segar memanjangkan mata. Desa Mangli ini juga memiliki base camp loh teman-teman. Jadi kalian yang ingin mendaki ke Gunung Sumbing, jalur Mangli bisa menjadi pilihan alternatif, selain jalur butuh yang sama-sama masuk wilayah Kalian Gerik. Dan jika kalian mau eksplor lagi, sedikit naik ke arah atas, kalian akan menjumpai beberapa homestay, glamping, dan juga kafe. Terima kasih telah menonton! Oh iya teman-teman, sekedar berbagi pengalaman. Jika kalian ingin pergi ke tempat wisata alam di daerah pegunungan, sebaiknya datang saja pagi-pagi atau sore menjelang matahari terbenam. Mengapa demikian? Karena menurut kami, di waktu-waktu itulah kalian bisa menikmati pemandangan dengan lebih jelas, dengan sedikit, bahkan nyaris tanpa kabut. Jadi lebih puas menikmatinya. Karena biasanya jika menjelang siang bahkan tengah hari, kabut akan turun dan jika sedang tidak beruntung, disertai rintik hujan. Kondisi seperti ini akan mempersempit jarak pandang, jadi kalian terbatas dalam menikmati suasana alamnya. Namun kondisi demikian hampir tidak berlaku pada musim kemarau. Memang kadang sulit ditebak karena cuaca sekitar pegunungan kembang sekali berubah. Dan akhirnya, sekian dulu video jalan-jalan kali ini. Silahkan like jika kalian suka. Sampai jumpa di video berikutnya. Hedisensan Channel, pamit ya. Dadah!